Kitab Ukudul Lujen Karangan Syekh Nawawi Al-Batanik Ukudul Lujen ini kalau oleh santri Dikajinya biasanya sebelum dipulangkan oleh gurunya Sebelum wisudaan Di dalam kitab ini perhatikan Karena sekarang banyak fitnah Turunan Nabi itu Gak ada Turunan Nabi itu palsu, betul Ada gak yang bilang begitu Baik, sebelum saya masuk Saya cerita dulu beberapa level Semasa Rasulullah masih ada Itu sudah digosipkan Rasulullah masih ada Tapi sudah digosipkan Muhammad tidak akan pernah punya keturunan Muhammad akan putus keturunannya Rasulnya masih ada Akhirnya Allah marah Kurang ajar kalian Hei Muhammad tenang Akanku berikan kau keturunan Yang menyeluruh di seluruh penjuru bumi Janji Allah Janji Allah pasti terjadi gak? Pasti terjadi gak? Pasti terjadi Akhirnya terjawab Sampai di jaman Saidina Hussein Hilang itu gosip Di jaman Saidina Hussein Terjadi perangkar bala Dibantai seluruh keturunan Rasulullah Hanya satu laki-laki yang hidup Ali Zainal Abidi Digosipkan lagi Bahwa keturunan Rasulullah mati Rasulullah tidak punya keturunan Dibantai lagi oleh Allah Dengan kenyataan Sampai jutaan Sekitar 20-30 tahun yang lalu Ada seorang yang namanya Murad Syukri Murad Syukri ini Pikinya itu Ngikuti Wahabi Wahabi ekstrim Dan akidahnya Jabariah Dia mengatakan Bahwa Rasulullah Tidak punya keturunan Dari Ba'alawi Paham Jelas Eh ada yang ngikutin Orang Banten Jadi ngikutin itu orang itu Akhirnya bikin patwa Bahwa keturunan Rasulullah Di dunia ada Tapi di Indonesia Tidak ada Nah emang Indonesia Bukan dunia Di dunia tidak ada Di dunia ada Cuma kalau di Indonesia Tidak ada Nah emang Indonesia Bukan dunia Nah kata Mbah Asim Wajib memuliakan Keturunan Kanjang Nabi Siapa keturunan Nabi Syekh Nawawi Menjawab Artinya begini Kata Syekh Nawawi Ini tetangga orang sini Betul gak Tetangga orang sini Ulama Ulama dunia Mengakui Kepada Syekh Nawawi Rajanya ulama Hijaj Bukan rajanya ulama Tangerang Bukan Hijaj Mekah dan Madinah Ulama semuanya begini Kepada Syekh Nawawi Dan ilmunya Sampai saat ini Dikaji di berbagai pesantren Dan bukan hanya di Indonesia Di Al-Azhar Syari Di Maroko Di mana-mana Dikaji Ilmunya Orang tetangga ini Hebat gak Mau ikut Syekh Nawawi gak Kata Syekh Nawawi Anna Durriyata Rasulillah Saya potong saja langsung pada masalah Sesungguhnya keturunan Rasulullah Duriya sama itu Wajib memuliakan keturunan Terus siapa keturunan? Anna Durriya Sesungguhnya keturunan Rasulullah Bila mana laki-laki suka dipanggil Hab Habib Jadi Habib itu adalah Sebutan Panggilan Istilah Terminologi Urgi Untuk keturunan Rasulullah Dari laki-laki Syekh Nawawi Mengakui Nah kalau yang perempuan Keturunan Nabi Di sisi kata Syekh Nawawi Disebutnya Hababah Ataupun ada yang disebut Hubabah Kalau terkenalnya saat ini Syarifah Kalau di dunia Sebelum ada istilah ini Bahkan setelah ada istilah ini Masih berlaku disebutnya Kalau laki Sayyid Kalau perempuan Sayyid Artinya Hei masyarakat Syekh Nawawi Al-Bantani Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Di dalam kitab as-sabatnya Bahkan Imam Al-Asqolani Bahkan Imam As-Sakhowi Bahkan Imam As-Sahmarkondi Imam Murtado Az-Zabidi Ulama-ulama Al-Sunnah Wal-Jamah Mengakui Para habaib adalah Keturunan Kanjel Nabi Eh tiba-tiba Ada orang yang ikut Murad syukri Katanya Habib Itu keturunan Nabi yang palsu Saya mau tanya Ikut Syekh Nawawi Dan Ahlu Sunnah Wal-Jamah Mengakui Atau mau menolak Mengakui Atau menolak Mengakui Atau menolak Mengakui Atau menolak Yakin Betul Siap Hormati Habaib Siap Sintai Habaib Siap Jaga Habaib Takbir Kitab Ukudul Lujen Karangan Syekh Nawawi Al-Batanik Ukudul Lujen Ini kalau oleh Santri Dikajinya Biasanya Sebelum dipulangkan Oleh gurunya Sebelum Muisudaan Di dalam kitab Ini Perhatikan Karena sekarang Banyak fitnah Turunan Nabi itu Tidak ada Turunan Nabi itu Palsu Betul Ada gak yang bilang Begitu Baik Sebelum saya masuk Saya cerita dulu Beberapa Level Semasa Rasulullah Masih ada Itu sudah Digosipkan Rasulullah Masih ada Tapi sudah Digosipkan Muhammad Tidak akan Pernah punya Keturunan Muhammad Tidak akan Putus Keturunannya Rasulnya Masih ada Akhirnya Allah Marah Kurang Ajar Kalian Hey Muhammad Tenang Akanku Berikan Kau Keturunan Yang Menyeluruh Di seluruh Penjuru Bumi Janji Allah Janji Allah Pasti Terjadi Pasti Terjadi Akhirnya Terjawab Sampai Di zaman Sayyidina Hussein Hilang Tugosip Di zaman Sayyidina Hussein Terjadi Perang Karbala Dibantai Seluruh Keturunan Rasulullah Hanya Satu Laki-laki Yang Hidup Alis Zainal Abidi Digosipkan Lagi Bahwa Keturunan Rasulullah Mati Rasulullah Tidak Punya Keturunan Dibantai Lagi Oleh Allah Dengan Kenyataan Sampai Jutaan Sekitar 20-30 tahun Yang lalu Ada seorang Yang namanya Murad Syukri Murad Syukri Ini Pikinya Itu Ngikuti Wahabi Wahabi Ekstrim Dan Akidahnya Jabariah Dia Mengatakan Bahwa Rasulullah Tidak 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 Keturunan Dari Ba'alawi Paham Jelas Eh Ada yang Ikutin Orang Banten Jadi Ikutin Orang Akhirnya Bikin Patwa Bahwa Keturunan Rasulullah Di dunia Ada Tapi Di Indonesia Tidak Ada Emang Indonesia Bukan Dunia Di dunia Tidak Ada Di Dunia Ada Cuma Kalau Di Indonesia Tidak Ada Emang Indonesia Bukan dunia Nah Kata Mbah Hase Wajib Memuliakan Keturunan Kanjeng Nabi Siapa Keturunan Nabi Syekh Nawawi Menjawab Artinya Begini Kata Syekh Nawawi Ini Tetangga Orang Sini Betul Tidak Tetangga Orang Sini Ulama Ulama Dunia Mengakui Kepada Syekh Nawawi Rajanya Ulama Hijaj Bukan Rajanya Ulama Tangerang Bukan Hijaj Mekah Dan Madinah Ulama Semuanya Begini Kepada Syekh Nawawi Dan Ilmunya Sampai Saat Ini Dikaji Di Berbagai Pesantren Dan Bukan Hanya Di Indonesia Di Al-Azhar Syari Di Maroko Di Mana Di Di Ilmunya Orang Tata Enggak Hebat Enggak Mau Ikut Syekh Nawawi Enggak Kata Syekh Saya potong Saja Langsung Pada Masalah Sesungguhnya Keturunan Rasulullah Durian Sama Wajib Memuliakan Keturunan Terus Siapa Keturunan Anad Durian Sesungguhnya Keturunan Rasulullah Idakana Dakaron Yukolulahu Habibun Bila Mana Laki-laki Suka Dipanggil Hab Habib Jadi Habib Itu Adalah Sebutan Panggilan Istilah Terminologi Urgi Untuk Keturunan Rasulullah Dari Laki-laki Syekh Nawawi Mengakui Nah Kalau yang Perempuan Keturunan Nabi Di sisi Kata Syekh Nawawi Disebutnya Hababah Ataupun Ada yang Sebut Hubabah Kalau Terkenalnya Saat ini Syarifah Kalau Di dunia Sebelum Ada istilah Ini Bahkan Setelah Ada istilah Ini Masih Berlaku Disebutnya Kalau Laki Sayyid Kalau Perempuan Sayyid Artinya Hei Masyarakat Syekh Nawawi Al-Bantani Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Dalam Kitab As-Sahabatnya Bahkan Imam Al-Asqolani Bahkan Imam As-Sahkowi Bahkan Imam As-Samar Kondi Imam Murtaudu Az-Zabidi Ulama Ulama Al-Sunnah Wal-Jama Mengakui Para Habib Adalah Keturunan Kanjeng Nabi Eh Tiba-tiba Ada orang Yang ikut Murad Syukri Katanya Habib Itu Keturunan Nabi Yang Palsu Saya Mau Tanya Ikut Ceh Nawawi Dan Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah Mengakui Atau Mau Menolak Mengakui Atau Menolak Mengakui Atau Menolak Mengakui Atau Menolak Yakin Betul Siap Hormati Habaib Siap Sintai Habaib Siap Jaga Habaib Takbir Tiba-tiba 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 Tiba-tiba